Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Alain Dailon Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Pake nelpon dengan kodadel yang pilihannya disitu murah Nah buat kalian yang tidak bisa lepas dari nelpon di setiap harinya Maka disini kalian bisa coba kodadel yang akan saya bagikan di video ini Tapi seperti biasa sebelum lanjut ke tutorialnya Bagi kalian yang belum subscribe channel ini Silahkan subscribe terlebih dahulu dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan dari setiap video baru di channel ini Langsung saja kita ke tutorialnya Oke langsung saja kita buka menu telepon Dan berikutnya kalian bisa langsung masukkan bintang 8 3 kali Lalu bintang Kemudian kalian tambahkan angka 21 dan diakhiri dengan tanda pagar Lalu gunakan sim telekomsel yang kalian gunakan Nah ini sudah muncul teman-teman Ada pilihan 2 paket nelpon yang murah dan ditambah paket nelpon yang pertama ini ya Paket spesial untuk anda Nelfon unlimited al operator seharga 1250 rupiah Kalau kalian ingin melakukan pembelian Paket 1250 ke semua operator unlimited Tanpa batas kalian tinggal pilih saja angka 1 Kemudian di bawahnya ini ada 7 hari atau unlimited semua operator harganya cuma 6 ribu saja Dan untuk yang nomor 3 30 hari unlimited al operator cukup 20 ribu saja teman-teman Nah disini ada 3 opsi ya Kalian bisa pilih salah satunya untuk membeli paket nelpon yang super murah ini Apabila kodadelnya ini tidak berfungsi maka kalian bisa menggunakan kodadel yang kedua Yaitu bintang 999 bintang kemudian masukkan 705 lalu pagar Oke kita tunggu sebentar Nah disini sebenarnya sama ya Hanya saja kodadelnya yang berbeda Namun disini itu pilihan paketnya sedikit lebih lengkap ya Ada paket spesial lainnya Paket ramadhan Paket sms dan yang lainnya Dan silahkan kalian pilih salah satu kodadel yang saya bagikan di video ini Ini sangat recommended banget ya Buat kalian yang tak bisa lepas dari telepon dalam kesehariannya Oke itu saja untuk video kali ini Paket nelpon telekomsel murah dengan kodadel yang saya bagikan Semoga bermanfaat Sekian dulu untuk video kali ini Sampai bertemu kembali pada tutorial berikutnya